Dan kita punya produk-produk yang masih banyak masyarakat itu belum banyak mengenal mas Misalnya contohnya tabungan emas gitu ya Mungkin selama ini masyarakat itu tahunya gade di pegadian Tapi selain gade, apakah ada produk lain? Banyak mas Misalnya contohnya kami sebutkan tabungan emas gitu Kalau orang nabung emas, apa yang dimaksud dengan tabungan emas? Emas yang ditabung atau nabung supaya nanti dapat emas? Mas gitu kan, kan mungkin kita perlu edukasi gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Luki Octaviano Dalam podcast tentang bisnis dan ekonomi Kali ini telah hadir bersama saya Ibu Elvi Rofi Kotul Hidayah Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian Apa kabar Bu? Halo, kabar baik Mas Luki Sehat-sehat Bu ya? Alhamdulillah Halo teman-teman semua Baik Sobat Warta Kota Kali ini kita akan berbincang Lebih jauh tentang apa sih yang dilakukan pegadaian sekarang Tentu Sobat Warta Kota tahu kan Pegadaian itu sebuah institusi Maksudnya ya Bu, institusi keuangan Bu ya? Ya mungkin diantara Sobat Warta Kota sudah ada yang pernah menjadi nasabah dari pegadaian Saya juga pernah Nah untuk mengetahui apa lebih dalam tentang pegadaian Apa yang dilakukannya sekarang dan mungkin juga terkait dengan isu-isu terkini atau rencana ke depan Nanti kita tanya sama Bu Elvi Baik ya Bu Langsung aja Bu ya Mungkin yang pertama ini Bu Saat ini kan di DKI Jakarta Bu ya Sedang polusi Bu ya Polusi berat lah ya Ibaratnya polusi berat lah Apakah berdampak juga terhadap beberapa sektor? Nah kemudian apakah fenomena ini berdampak juga terhadap pegadaian Bu? Ada dampaknya nggak sih Bu? Polusi begini Bu? Ya 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 Memang lagi rame Rame ya Mas Luki ya Sekarang di media Nyampaikan terkait dengan kondisi udara di Jakarta Kalau kita lihat memang Ada sedikit kabut gitu ya Kabut-kabut polusi ya Kalau kabut benar Kalau ditanya terkait dengan dampaknya secara langsung Memang pegadaian tidak secara langsung Tetapi kita berkontribusi ya Artinya kita dalam hal ini memperhatikan juga kondisi perusahaan-perusahaan kita Pegadaian dalam hal ini Kita memiliki konsentrasi bahwa bagaimana kita menjaga Agar pegadaian juga menggunakan satu gedung Gedung itu ya Gedung yang sedang disiapkan untuk Gedung baru Bu ya? Ya itu Itu adalah gedung yang green gitu ya Bagaimana memanfaatkan resource yang terbarukan Kemudian kita juga sedang mendalami framework ISG gitu ya Kita ada social financing Kemudian ada green bond Kalau social financing tentu harapannya kita bisa memberikan layanan kepada masyarakat Bagaimana pemberdayaan UMKM Kemudian bagaimana pemberdayaan kepada kaum ibu gitu ya Bagaimana perempuan bagaimana supaya mereka berdaya Dan yang terakhir tentu kita saat ini sedang mengkaji green bond Bagaimana kita bisa memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan yang berbasiskan hijau-hijau lah mas Kalau hijau-hijau kan seru gitu ya Boleh dijelaskan lebih detail Bu, itu bentuknya seperti apa atau apa Bu? Nanti saat ini kita kerjasama dengan salah satu kampus itu ya Untuk bisa membuat framework karena memastikan framework ISG tersebut adalah Benar sesuai dengan peraturan yang berlaku ya Jadi tidak mengakhir akademisnya Dampaknya bisa diukur, frameworknya juga betul Maka kita kerjasama dengan akademisi Dan ini sedang kita siapkan Insya Allah mulai tahun depan kita sudah bisa menyalurkan green bond Dan harapan ke depan Ini menjadi cekal bakal kita untuk lebih peduli gitu ya Kita menyadari bahwa untuk bisa memahami bisa secara utuh Kita harus menyadari dulu ada triple bottom line mas dalam istilah ISG Triple bottom line Triple bottom line itu adalah kita menyadari betul bahwa untuk bisa sustainable Maka perusahaan menyadari perlunya memahami triple bottom line P yang pertama adalah profit Tentu kita pengen perusahaan Perusahaan itu harus profit Kemudian yang kedua Profit karena kita lembaga keuangan Pasti menggunakan people Pasti menggunakan sumber daya Human resource Human resource Human resource ini juga menyadari betul Arti pentingnya kita menjaga lingkungan Kita menjaga tata kelola perusahaan yang berkesinambungan Dan yang terakhir adalah planet Tentu kita pengen planet kita itu terus Apa ya Jau gitu ya Terus berkelanjutan Kita sedang mengalami climate change dimana-mana Dan itu menurut saya Kalau kita semua bisa menyadari hal tersebut Maka kita bisa merencanakan Kemudian menyusun apa seluruh aktivitas kita itu Dengan menggunakan energi yang terbarukan Dan butuh komitmen yang kuat Mas Luki untuk bisa kesana Ya itu tadi kaitannya antara lembaga keuangan Sampai ke planet Bu Ya keberlanjutan Jadi hubungannya ke situ Jadi bukannya tidak ada hubungan ya Mungkin kalau saat ini orang bicara polusi Pasti itu terkait dengan industri Polusi dari kendaraan dan sebagainya Ternyata dari lembaga keuangan pun bisa menyupport Sampai ke green Ya Ke green Ya sustainability Betul Oke Bu Baik Bu Nah kaitan dengan tersebut ya Kan ada Polusi udara Dan ini kan terkait dengan Pemerintah saat ini sedang menggiatkan Mengerakan EV Betul sekali Bu Betul Nah bagaimana kendaraan itu bebas polusi listrik Nah Apa Bu Ini kan juga salah satu untuk cara mengurangi polusi Bu Betul Salah satu Mungkin ada faktor yang lain Ya Nah apakah pegadaian juga support Bu Tentang Lewat EV ini Bu EV betul sekali Mas Luki Ya Pegadaian tentu mensupport kebijakan pemerintah terkait Bagaimana mengurangi penggunaan bahan bakar fosil ya Fosil Saya sebut gitu Maka Pegadaian pun bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu vendor-vendor yang sudah memiliki brand Pemiliki jaringan di seluruh Indonesia Karena kita punya outlet cukup banyak Mas Kurang lebih di 4086 outlet Ada 12 kantor wilayah Dan Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Ya Kita sudah kerjasama dengan vendor-vendor atau dealer-dealer yang sudah memberikan brand-brand ternama mereka jaringannya kuat Kemudian support sistemnya juga kuat gitu sehingga pembiayaan kendaraan bermotor untuk roda 2 roda 4 bisa dilayani di pegadaian Caranya Bu bagi banget Wah caranya Kalau ngomong caranya karena saya orang marketing Pasti caranya Pasti ada ada syaratnya Bu ya Iya Jadi kalau sobat kota-kota mau misalkan mau ambil kendaraan EV Baik ke roda 4 atau roda 2 bisa datang aja ke pegadaian Bu Bisa datang langsung ke pegadaian Dan bisa memilih Bisa memilih Brand apa yang paling disukai dan mungkin yang paling tersedia di lokasi tersebut Brand apa gitu Karena ada beberapa brand yang sudah ada di masyarakat Tentu pilih yang memiliki jaringan support sistem yang kuat Misalnya Oh bagaimana dengan komponen-komponennya Bagaimana dengan baterai dan sebagainya Itu nanti bisa menjadi pilihan Langsung mendatang ke pegadaian nanti bisa diarahkan Betul Kalau caranya cukup mudah kok Lihat gedung-gedung ada hijau-hijau nya Pegadaian Bu Kemudian Bu Apa sih Bu Kan tadi udah Kalau datang aja ke pegadaian Nah yang membedakan dengan kompetitor lain apa sih Bu Layanan ini Apa namanya Pembiayaannya Pembiayaannya Iya Kalau di tempat kami kebetulan Karena kita itu lembaga jasa keuangan yang memang telah memberikan fasilitas services gitu ya Dari pembiayaan kendaraan bermotor ini tentu uang mukanya cukup ringan mas Bisa dipilih gitu ya Antara 15-10% gitu Kemudian nanti bisa juga kalau memang itu produk yang tertera di subsidi Maka kemungkinan juga akan mendapatkan fasilitas subsidi tersebut Kerjasama dengan pihak-pihak lain yang sudah terpercaya kita mendapat lisensi gitu Dan di sisi yang lain Masyarakat karena kita itu tersebah di seluruh Indonesia Maka kan bisa memilih nih Oh kira-kira jaringan mana sih yang paling pas gitu Oke Tempatnya Oh saya adanya di Jawa Timur misalnya gitu Oh ya silahkan pilih brand yang paling cocok di Jawa Timur yang mana Dan yang paling sesuai dengan kapasitas kemampuannya seperti apa Dan saat ini memang teman-teman di lapangan ini memberikan fasilitas yang luar biasa Bahkan ada cashback gitu ya Kalau ada closing gitu Ada cashback ada sweetener promo yang bisa dilakukan oleh teman-teman di lapangan Dan ini saya rasa cukup menarik ini mau akhir tahun biasanya kan Ada sesuatu achievement-achievement yang pengen dicapai gitu ya mas Betul-betul Saratnya apa aja Bu? Sama seperti-seperti kalau mau ambil Pembiayaan gitu Saratnya sama aja Bu? Saratnya tentu Kalau identitas kan wajib ya mas ya Wajib betul Ada identitas Kemudian yang kedua mungkin Ada uang muka ya Ada uang muka ya Ada uang muka ya Selanjutnya gampang Langsung bisa proses paling maksimal SLA sekitar maksimal 3 hari Oh maksimal 3 hari Bu? Maksimal 3 hari Silap Silap Kalau bisa satu hari udah Kalau sudah misalnya udah appointment satu hari pun bisa langsung suari dikirim Itu itu Langsung datang ke pegadaian Itu ada di mana Bu? Ada di online kah? Atau Oh channel-channelnya Channel-channelnya Ada di online atau Harus datang sendiri loh Tadi kan datang sendiri Udah pasti bisa Tapi kan apalah dari lewat online ini bisa juga? Ya Kita channel-channel itu kan cukup banyak mas Ada channel yang di Outlet tadi yang saya sebutkan Ada di seluruh cabang pegadaian Kemudian kita juga Ada kerjasama dengan agen Agen atau mitra-mitra Misalnya kalau ada agen pegadaian Masyarakat juga bisa mengunjungi agen pegadaian Untuk bisa Memerlukan kebutuhan-kebutuhan Bukan hanya kendaraan EV saja gitu Tapi produk-produk pegadaian yang lain juga gitu Channel digital juga ada gitu Bisa melalui aplikasi yang saat ini pegadaian punya Ada aplikasi pegadaian digital Atau aplikasi pegadaian syariat digital Atau bahkan e-commerce Ada e-commerce ya Bu? Kita juga ada kerjasama dengan salah satu e-commerce Ternama di Indonesia Dan kalau ada iklan pegadaian Pembiayaan kendaraan bermotor Itu salah satunya Dengan e-commerce Saya nggak enak menyebutkan e-commerce nya Menyebut warna juga udah ketahuan ya Hahahaha Warnanya sama atau enggak Gitu ya Jadi lewat online pun bisa Bisa online bisa Lewat apps juga bisa Lewat mitra kita juga bisa gitu Jadi dimudahkan untuk masyarakat Ya betul-betul Harus datang tapi lewat online pun bisa Iya Makan lewat e-commerce tadi Iya ya Ada e-commerce Nanti dicari sendiri ya Hahaha Ketik saja pasti nemu Hahaha Hahaha Ini Bu Untuk apa Program ini Bu ya Program yang Itu Untuk nasabah loyal pegadaian aja Itu untuk umum Bu? Untuk umum Ini kalau untuk EV Nggak harus Nggak harus nasabah Kalau jadi itu pasti jadi nasabah ya Iya Betul Untuk kendaraan electric vehicle Memang kita ini kan sesuai dengan program pemerintah ya Dimana kita mengurangi penggunaan bahan bakar dari fosil Kita pengen udara kita lebih sehat, lebih segar Tentu harapannya penggunaan kendaraan EV itu bisa diterima oleh hampir seluruh masyarakat Bahkan mungkin transisinya semakin cepat itu kan lebih bagus gitu Maka ditujukan kepada siapa saja gitu Tentu kita pengen memberikan kepada seluruh masyarakat Baik itu nasabah existing kita juga menawari Kemudian nasabah yang masyarakat yang baru itu Itu juga lebih baik Tentu ini menjadi salah satu edukasi buat mereka untuk Bisa lebih peduli dengan lingkungan Menjaga keberlanjutan planet ini Wah luar biasa emang Luar biasa emang kayak dia Saya jadi kepengen Bu Ayo 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 Spesial Spesial Ya baik Bu Itu tadi bicara soal EV Bu ya Bagaimana artinya mendukung pemerintah Pemerintah Mempercepat lah Bu ya Mempercepat peralihan dari bahan bakar fosil ke listrik Nah ini ke hal lain Bu Oh boleh Nah apa namanya Terkait dengan Apa namanya Produk-produk lain Produk lain Oke Bu Saya penasaran aja Bu Kenapa sih Bu Pegadaian ini Men support Liga 2 Bu Wah Nah ini Ini pertanyaan Karena olahraga ya Olahraga Tapi kok bium Kok Pegadaian support Liga 2 gitu ya Apakah Apakah ini ada kaitannya dengan Dengan produk-produknya atau apa Gimana Bu Pasti Ya 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 segmennya ya Segmen ya Bu Pegadaian sponsor Liga 2 ini sesuatu yang lagi rame nih Lagi happening Itu bukan hanya di dunia persepakbulan Di dalam Di dunia Di dalam internal pegadaian sendiri itu membawa semangat yang luar biasa Ternyata Liga 2 ini ketika kemarin itu kita launch logo Liga 2 itu sambutan animo temen-temen itu luar biasa dan baik itu di karunan internal maupun di media sosial yang ada dan Liga 2 ini menurut hemat kami ini adalah segmen yang memang segmennya pegadaian Mas Luki Kenapa gitu ya Ya Pegadaian itu kan selalu menyampaikan bahwa produk-produknya ini adalah mass market Kemudian tersebar di seluruh Indonesia Autor kita cukup banyak Betul Dan ternyata segmen penggemar gula yang datang itu segmennya pegadaian banget Mas Luki Jadi kayaknya rasa-rasanya pas kalau kita sponsor Liga 2 ya itu memang kami pengen memaskan antara produk dan segmen supaya nanti awareness terhadap produk-produk pegadaian semakin meningkat Kalau dilihat kotanya gitu ya kota-kotanya yang ikut Liga 2 itu adalah di kabupaten kota Betul dan pegadaian itu kalau masuk di kabupaten kota itu pas banget gitu jadi itulah alasan kenapa pegadaian sponsor Liga 2 karena memang itu segmennya segmen pegadaian dan jumlah dari jumlah pertandingannya juga cukup banyak 230 pertandingan gitu ya itu menjadi value yang mungkin mungkin kalau dihitung-hitung menjadi satu untuk rebranding produk rebranding korporat itu juga dapet gitu Mas Luki Karena emasnya dapet ya Jadi ya bayangkan segitu banyak pertandingan pasti ditonton segitu banyak orang Iya Dan disitu Betul Levelnya ya level Level pegadaian Iya dan kita punya produk-produk yang masih banyak masak itu belum banyak mengenal Mas Misalnya contohnya tabungan emas gitu ya Oh ya Mungkin selama ini masyarakat tuh taunya gade di pegadaian Tapi selain gade apa apakah ada produk lain Banyak Mas Misalnya contohnya kami sebutkan tabungan emas gitu Kalau orang nabung emas apa yang dimaksud dengan tabungan emas gitu ya Mas yang ditabung atau nabung supaya nanti dapet emas Kita perlu edukasi gitu tabungan emas itu adalah tabungan yang mungkin pada saat store awalnya itu berupa rupiah Tapi nanti saldonya dikonfesikan dalam bentuk emas Misalnya Mas Luki nabungnya sejuta Nah sejuta itu harga hari itu berapa dalam bentuk gram sampai 4 dc di belakang koma Misalnya 1,0004 gitu misalnya Misalnya 1 juta gitu Nah kita edukasi gitu Mengapa itu kita lakukan gitu ya Karena ini menjadi salah satu tool untuk inklusi keuangan Oh Zaman dulu kita waktu masih muda ya Nenek-nenek kita itu orang tua nenek moyang kita itu Kalau dia mau pengen sesuatu membeli misalnya apakah properti atau apapun gitu ya Nyimpennya itu mudah pakai emas Mas Iya Nah itu yang ingin kita Dan harganya nggak turun Tahan inflasi Mudah cara memperlakukan tata kelulangnya Kemudian memanagenya juga mudah Simpannya juga mudah gitu Dan tabungan emas ini memang kita pengen gaungkan di seluruh masyarakat melalui Liga 2 Agar semakin banyak masyarakat yang menabung emas Jangan tergiur oleh pinjol Ya mungkin akhirnya Mungkin akhirnya menyelesarakan gitu ya Bukannya dapat untung malah buntung Iya Kalau dengan tabungan emas kan merencanakan ya Betul Bu Oh saya mampunya sejuta Beli sejuta Oh mampunya saya 500 Beli 500 Mampunya beli 50.000 bisa Even 10.000 di pegadaian juga bisa nabung emas Oh gitu Bu Iya Wow 10.000 Saya ada berapa ya Ya 10.000 sudah bisa nabung emas gitu Nah itu yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat terkait dengan Liga 2 Kemudian bisa juga kalau Segmentnya macam-macam ini Misalnya oh saya Kalau tabungan emas itu kan Tidak Tidak harus rutin ajak gitu Sehari dapat 10.000 bisa nabung 10.000 Kemudian besoknya dapat sejuta bisa sejuta Suka-suka lah gitu Suka-suka nabungnya Tapi konsisten Konsisten Pokoknya disiplin nabung Terserah berapapun besarannya Nah ada fitur lagi pegadaian itu namanya cicil emas Cicil emas Nah ini ditujukan kepada mereka yang penghasilannya tetap Tapi pengen investasi dalam bentuk emas Nah misalnya karyawan Ini cocok untuk mereka para karyawan gitu Oh saya pengen nanti suatu saat misalnya Mau umrah gitu Biaya umrah kurang lebih berapa? 30 30 Oh kalau 30 kurang lebih ya sekitar 30 gram-an lah gitu Berarti ngangsur kurang lebih 30 gram selama berapa tahun? Apa 3 tahun atau 5 tahun? Itu periodenya yang nantukan nasabah? Nasabah sendiri Nasabah sendiri Yang bisa ngukur kemampuan gitu Betul Dan bisa ngukur kemampuannya Makanya ditujukan untuk mereka yang berpenghasilan tetap Itu dengan modal cicil emasnya Nah ini yang kita edukasi Supaya mereka merencanakan Financialnya itu terukur gitu Sesuai kemampuannya Kita pengen mengedukasi masyarakat bahwa Kalau memang punya kelebihan pendapatan Itu disisihkan Kalau sekarang itu lagi musim happening itu kan Banyaknya yang sukanya yang misalnya Nongki aja Hangout dimana gitu Sekali ngopi dapat ratusan ribu Keluar dari rompet gak terasa gitu Tapi akhirnya ujung-ujungnya pinjol mas gitu Kan sayang banget gitu Maka kita pengen mengedukasi financial planningnya itu Menyisihkan pendapatan nih Boleh menyisihkan buat beli kopi gak apa-apa Ya Tapi sisihkan juga untuk yang lain Betul Merencanakan masa depan keluarga Kalau kopinya boleh Tapi yang lain juga Ya Boleh tapi bisa terminis gitu mas Betul Ya 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 Nah bu Kalau terus kemudian Manfaatnya apa bu Kalau punya emas Kalau punya emas bu Ya Ya Manfaatnya kalau emas ini banyak sekali Saya punya emas luki bisa saya ajak Wah ini gak dijual Gak diproduksi Punya emas tentu Kita Tadi seperti saya sampaikan Itulah tahan inflasi Tahan inflasi Kita punya emas itu sama dengan Menabung masa depan dengan harga sekarang Menabung masa depan dengan harga sekarang Dengan harga sekarang Ya Jadi kalau misalnya kita punya emas Anggep aja kita punya emas 3,5 kg Eh 3,5 kg gede banget ya 3,5 gram 3,5 kg Bisa buat apa sih gitu Nah 3,5 gram buat apa gitu Kalau bagi kaum muslimin ya Sekarang lagi rame-ramenya orang Mau berangkat umroh ini lagi rame ya Umroh itu Banyak lagi rame Hajri lama Akhirnya umrohnya yang sekarang lagi rame Gimana caranya 3,5 gram Bisa gak ya saya bisa dapat Antrian haji gitu ya Porsi haji Bisa mas luki Bisa 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 di dalam program Ke Outlet Pegadian Atau Melalui aplikasi Pegadian Digital Itu bisa daftar dapat porsi haji Wow Kita ketahui saat ini Antrian haji itu rata-rata 22 tahun mas Jadi ketika kita mau ini usianya 12 tahun Karena kan harus 12 tahun ini usia daftar haji Tambah 22 berarti berangkatnya nanti usianya 34 tahun baru berangkat Jadi kalau sekarang umur 12 daftar Daftar umur 34 baru Nah Semakin banyak antrian maka semakin lama dia berangkatnya Maka pegada memberikan fasilitas bagi masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji dan bisa dapat segera porsi hajinya dapat antriannya bisa menggunakan 3,5 gram tadi untuk porsi haji Ada lagi enggak ada mas lain itu Apalagi Kalau mau bagi non muslim mau berziarah kemana Mau ke Sungai Gangga Mau ke Yerusalem gitu Kita juga memfasilitasi wisata halal dengan 3,5 gram tadi Oh bisa Bu ya Caranya sama Ya untuk lifestyle gitu ya Ya terutama untuk spiritual ya Mereka yang ingin Siarah ke Sungai Gangga atau ke kota-kota suci lainnya bisa difasilitasi dengan pegadian Pegadian kerjasama dengan travel yang memang sudah menjamin kepastian berangkatnya menjamin kepastian tanggalnya Bukan terakhir abal-abal ya Iya Ini udah di validasi dan bisa datang ke pegadian Nah itu kita juga pengen mempunyai support itu gitu Tadi yang balik sedikit Bu yang ke porsi haji tadi Apakah terus kemudian dengan 3,5 gram itu kita langsung dapat antrian? Nomor antrian atau gimana Bu? Dapat porsi haji itu ya dapat nomor antrian Ya jadi dapat porsi kursi lah Dapat kursi ya Dapat kursi bahwa kemungkinan akan berangkat 22 tahun lagi Tergantung kotanya masing-masing Paling sedikit itu 16 tahun Itu ada di daerah Sulawesi Utara Itu adalah paling 16 tahun Tapi yang lainnya itu di atas 22 Bahkan ada yang 40 tahun nantrinya mas Aduh 40 tahun Ya ini yang apa ya Karena mungkin minatnya banyak Sedangkan tempatnya ini harus terbatas Maka kuotanya dibatasi Betul 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 Ya Bu Kalau boleh balik lagi Bu Boleh Liga 2 ya Bu Wah Lucky happening Apa ya Bu Keterlibatannya pegadaian ini terhadap perkembangan sepak bola Berarti ikut-ikut menyokong Bu ya Ikut menyokong dunia persepak bolaan kita Ya Sepak bola adalah sesuatu yang Banyak sekali peminatnya Kemudian saat ini pegadaian memang menjadi sponsor Liga 2 Dan Alhamdulillah diberi kepercayaan Dan pegadaian merasakan gitu ya Manfaat sebagai sponsor bisa mendampingi di seluruh pertandingan di Liga 2 Tentu ini menjadi support bagi pegadaian untuk bisa meningkatkan Bagaimana talent-talon muda ini bisa bertanding Sampai akhirnya menjadi pemenang Liga 2 Nanti kan 3 terbesar akan masuk ke Liga 1 Liga 1 Liga 1 yang akan downgrade ke Liga 2 Nah harapannya semakin banyak talent-talon muda dari seluruh Indonesia Yang terpacu motivasinya karena adanya Liga 2 ini Bahkan kan saya mendengar juga akan ada Liga 3 dan lain sebagainya ya Untuk di level-level di bawahnya Itu tentu ini menjadi satu evident buat Indonesia Untuk melahirkan tokoh-tokoh olahraga terutama di dunia persepak bolaan Mas Ruki Wah disitu berarti pegadaian menyokong betul munculnya bibit-bibit baru Talon muda di dunia persepak bolaan Indonesia punya 200 juta lebih ya 270 atau 229 juta ya Penduduk masih nggak ada yang jago sepak bola Tapi ini pegadaian yang sudah hidup Sudah 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 mulai tumbuh dan kita-kita di kalangan manajemen juga sering mengikuti jadinya mengikuti sepak bola gitu ya Yang terakhir kan dengan Brunei kan Wah luar biasa Betul-betul Bu Nah Terkait dengan itu Bu Mungkin terakhir Bu Apakah ada promo produk khusus terkait dengan ini Bu Di sepak bola ini Pada saat Liga 2 Oh tentu Mas Ruki Jangan sampai kita ada event gitu ya Tentu kita ada promo spesial rate gitu ya Oh promo spesial rate gitu ya Ada Ketika cicil emas gitu tadi udah saya sampaikan Maka akan ada diskon sampai dengan 250 ribu Kemudian tabungan emas juga demikian Kemudian buka tabungan emas melalui PDS Pegadian Digital Service juga akan ada sweetener-sweetener Tentu kita mengharapkan edukasi produk-produk kita Semakin banyak masyarakat mengenal produk-produk kita Semakin banyak mereka bukan hanya mengenal juga closing produk-produk kita Mas Ruki Cepat datang ke Pegadian Atau klik kita di online-online Di aplikasi Pegadian Digital download Pakai jempol ya bisa Sambil rebahan sudah bisa nabung emas Sambil rebahan nabung emas Bangun rebahan udah kaya raya Gitu ya Sudah semakin canggih ya Intinya Pegadian mendidik masyarakat untuk berinvestasi Mengelola uang dengan benar Betul Bukan cuma sekedar jasa keuangan saja Seperti ya gak ada atau apa Tapi juga ada edukasi Ada produk-produk yang bisa mengajak masyarakat Untuk bisa lebih baik dalam mengelola keuangannya Nah itu Oke Baik ibu Lvi Terima kasih mas Luki Terima kasih sahabat-sahabat semua Ini banyak insightnya ya dari ibu Lvi tentang produknya Nah nanti apalagi kelanjutannya Nanti kita sambung lagi di program berikut Baik terima kasih banyak ibu Lvi Sama-sama mas Luki Sama-sama mas Luki